Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan rendungan harian, Rabu 6 November 2024. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan rendungan harian tertulis dalam Yohanes 16 ayat 28, demikian firman Tuhan. Aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak. Saudara-saudara, hidup di mana kita tinggal dan berjuang selalu diperhadapkan dengan aneka pergumulan, masalah, atau penderitaan yang bisa membuat kita kehilangan tujuan hidup kita. Kalau kita mengandalkan logika dan pikiran kita, maka kita akan selalu menyalahkan Tuhan. Bahkan selalu mengandalkan kebaikan kita beribadah, maka kita senantiasa meyakini bahwa Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita, sehingga jauh dari segala pergumulan dan tantangan. Karena itu, saudara-saudara, dunia yang kita tempati ini bagaikan turbulensi yang menimpa pesawat, penuh dengan pergumulan yang menimbulkan ketidakpastian dan rasa tidak aman. Sehingga kita cenderung menjalani hari demi hari dengan perasaan takut. Namun, kalau kita menempatkan harapan kita kepada Yesus Kristus, bagaikan seorang pilot yang handal, yang paham betul bagaimana mengatasi turbulensi, miscaya ketakutan kita akan lenyap. Melalui Injil Yohannes ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang selalu hadir dan memahami kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu melalui pengenalan kita yang benar kepada Yesus anak Allah yang telah hadir, yang telah menyelamatkan kehidupan kita akan selalu meyakinkan kita untuk selalu melangkah bersama. Sehingga kita mendapatkan ketentraman dan fokus menjalani hidup ini setuju dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara dalam pernyataan yang mendalam ini, Yesus merangkum seluruh misi dan sifat ilahinya. Ia mengakui asalnya dari Allah Bapak dan menegaskan keberadaannya sebelum melahir dan otoritasnya dengan memasuki dunia ini. Yesus mengambil peran sebagai bentuk manusia untuk memenuhi rencana keselamatan Allah. Mengajar, menyembuhkan, dan akhirnya mengorbankan dirinya untuk keselamatan dunia ini. Karena itu saudara-saudara kepergiannya dari dunia ini menandakan bahwa misinya telah selesai di bumi ini. Saat ia kembali kepada Bapak, artinya kembalinya Yesus kepada Bapak bukanlah akhir. Tetapi mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya dalam kekekalan. Kata-kata Yesus memberikan penghiburan dan jaminan kepada murid. Mengingatkan mereka bahwa ketidakhadiran fisiknya bukan berarti ditinggalkan. Sebaliknya ini menandai sebuah fase yang baru. Di mana roh kudus menuntun kita, membimbing kita, dan memberdayakan kita. Supaya tetap menjaga jati diri kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini. Mengajak kita untuk selalu menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Seberat apapun kehidupan, tantangan yang kita alami. Yakinlah hidup bersama di dalam Yesus. Berjalan di dalam Yesus. Akan senantiasa menuntun kita kepada tujuan hidup kita. Tantangan, masalah, pergumulan. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika kita mengimani Tuhan Yesus. Ketika kita percaya akan keselamatan yang Yesus perbuat, kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka yakinlah kita akan senantiasa memiliki pengharapan yang kuat. Kita akan senantiasa memiliki jaminan hidup. Karena iman kita selalu terikat di dalam Yesus Kristus. Yang telah menyelamatkan kita. Yang telah datang ke dunia ini. Dan telah naik ke surga. Mempersiapkan kehidupan kita dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas sapaan firmanmu. Yang telah mengingatkan kami. Kehadiranmu Tuhan di dalam Yesus Kristus ke dunia ini. Mengambil rupa manusia. Telah datang. Telah mengambil pergumulan. Penderitaan kami. Sehingga dunia ini bukanlah akhir hidup kami. Tetapi di dalam keselamatan anakmu Yesus Kristus. Telah menuntun kami kepada tujuan hidup kami. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan. Sekalipun banyak masalah penderitaan yang kami alami. Tetapi di dalam Yesus Kristus. Yang telah datang ke dunia ini menguatkan kami. Memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Bahwa di dalam dia. Melalui roh kudus. Senantiasa menyertai kami. Menuntun kami. Berkati semua jemaatmu. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk senantiasa kuat menjalani hidup ini. Untuk selalu bersyukur atas segala kehidupan. Karena kami tahu. Tuhanlah yang empunya kehidupan kami. Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Dan Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Sampai akhir hidup kami. Berkati kami Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Dan kuatkan kami di dalam roh kudusmu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugrah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Dan persekutuan dengan roh kudus. Kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.